Jadi sebenarnya peran ilmuwan di Indonesia ini sangat dibutuhkan saat ini karena data itu luar biasa banyak ya. Luar biasa banyak di kementerian, mungkin di lembaga penelitian, atau dinas kesehatan yang mungkin harus diolah, dianalisis supaya membantu kembali ke pengolah programnya atau kepada kegiatan tidakkan pengendalian. Kemudian peran kita sebagai ilmuwan juga, ini harus menangkis juga ini kan, masalah ada hoak, ada rumor, ada stigma yang bermunculan gitu. Dan nggak pernah berhenti, jumlah rumor, stigma, dan segala macam itu makin meningkat. Jadi teman-teman di forum ilmuwan muda, contohnya Pak Ahmad yang agli untuk pemeriksaan biologi molekuler itu menjadi lebih sibuk. Karena masalah testing ini kan masalah yang belum selesai ya. Kapasitas testing, jumlah testing perpopulasi, kemudian pilihan alat diagnostiknya gitu ya. Itu yang masih harus diperhatikan lagi. Jadi tugas kita bukannya tambah ringan, tapi tambah berat sebenarnya. Jadi apapun tindakan pilihan yang diambil oleh otoritas, itu langsung tidak langsung pasti berdampak ke kita semua. Teman-teman di birokrasi juga itu kan punya banyak kerjaan juga ya. Mereka pasti nggak bisa speed up juga untuk membaca perkembangan ilmiah terbaru atau situasi terbaru. Salah satu tugas daripada ilmuwan juga adalah menjembatani informasi yang di luaran itu atau temuan-temuan itu dalam bahasa yang mudah dimengerti, konses kepada teman-teman di birokrasi. Jadi ada mekanisme penghubung antara yang di luar dan yang ada di dalam. Saya sih melihat bahwa sepanjang kita yang di luar, di luar sistem ini, itu diberikan kebebasan untuk mengkomunikasikan yang terbaru, evident-based kepada teman-teman di dalam. Kita nggak bisa mencapuri sebenarnya keputusan yang ada di dalam itu, karena itu just not our part of a scientist gitu, karena kita di luar sistem. Tapi yang jelas kita bagaimana informasi evident itu disampaikan, apa adanya ke teman-teman di dalam.